Halo 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 teman-teman kembali lagi dengan saya Alim Sitiqasari saya sekarang membawa router Mikrotik yang sangat amat begitu sekali Iya ini alatnya teman-teman ini Mikrotik 931 nanti seperti apa kita review bersama-sama Oke teman-teman ya kita review Mikrotik RB931 2ND ini kategori hub ini harganya cukup murah meriah harganya sekitar 200-300 ribuan jadi ukurannya kecil ini kalau di Mikrotik itu ukuran yang paling kecil daripada Mikrotik Mikrotik yang lain untuk router ya tapi walaupun ini ukurannya kecil tetapi kemampuannya juga mantap jaya ya ini ada tiga port dari belakang ya ini tampak sampingnya ada logo Mikrotiknya nah ini bisa berdiri seperti ini teman-teman semuanya Hai kalau tampak dari samping satunya itu ada tulisannya router port itu ada tambah tanya tanda Wifi itu artinya apa untuk tipe ini juga ada fungsi khusus tambahan yaitu satu buah akses poin dengan kemampuan 2,4 Gigahertz ya jadi tidak hanya lainnya yang bisa digunakan tiga port internet itu yang digunakan tetapi disini bisa menggunakan wifi untuk powernya ini bisa menggunakan power seperti HP HP jadi saya sendiri biasanya kalau seandainya menggunakan ini saya bisa menggunakan chest HP jadi enak ukurannya kecil bisa dibawa kemana-mana support wifi dengan tiga len wah ini kan kecil-kecil cabai rawit ya selain itu ditambahkan dengan prosesor 600 megahertz menambah performa router ini semakin mantap dibawa kemana-mana membawa chest HP sudah bisa dipakai ya bawa chest HP habis itu nanti HPnya dibuat tethering diambil data dari sini bisa disebar menggunakan len wah mantap jaya jadi kemana-mana hanya membawa ini bisa menjadi router bisa menjadi wifi dan ukurannya kecil bisa ditaruh di dalam saku ya mohon teman-teman kalau mau beli router ini silakan ya ini tampaknya dari atas dari samping dan dari depan dari belakang bisa dilihat secara detail oke teman-teman semoga review ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh